Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada buku Global Business Today second edition karya Charles Hill. Kali ini kita akan masuk ke bab 4 yaitu Etika dalam bisnis internasional. Kita mulai dari peneluan, ada beberapa kata kunci yang akan kita gunakan yaitu etika, kemudian bisnis etik, kemudian strategi etis. Kata-kata kita adalah sebuah perusahaan yang kemudian akan membuka cabang di sebuah wilayah, dimana di wilayah itu gaji karyawan biasanya sangat rendah dibandingkan dengan negara asal perusahaan kita misalnya. Nah pertanyaan yang mungkin akan muncul kepada kita adalah Apakah kita akan memanfaatkan gaji yang relatif rendah di sebuah negara itu untuk memulai usaha atau mulai bisnis kita? Bisa jadi kita akan bertanya dulu kepada mungkin pimpinan perusahaan atau mungkin juga kepada orang lain yang mungkin memahami masalah itu atau juga kita langsung saja mungkin membeli tambahan gaji Ini agak-gakaknya pendapatan pegawai-pegawai yang di negara yang sekarang ini kita tuju tidak terlalu jauh selesainya dengan negara asal misalnya. Nah disinilah kita kemudian akan menghadapi sejumlah keputusan yang berkaitan dengan masalah etika. Etika itu sendiri biasanya disebut atau digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah prinsip yang prinsip itu terutama mengenai baik, buruk, salah, benar yang itu kemudian dipergang oleh sekemampu orang baik itu dalam sebuah keanggotaan dalam sebuah profesi misalnya ataupun dalam sebuah organisasi. Nah kita sebagai seorang manusia yang juga mungkin memiliki usaha gitu ya Maka yang namanya etika ini adalah sesuatu yang selalu berkaitan dengan kehidupan kita Dalam konteks bisnis, etika bisnis biasanya digunakan untuk menunjukkan prinsip baik itu yang benar ataupun yang salah yang dikaitkan dengan bagaimana menggunakan atau menjalankan bisnis itu kemudian dikaitkan dengan entah itu manusia ataupun mendukungan seritanya Jadi etika bisnis bisa kita anggap sebagai prinsip yang sebaiknya diacu dalam menjalankan bisnis Nah etika strategi atau strategi etis ya yaitu strategi yang bisa atau biasanya digunakan oleh perusahaan dalam bantuan untuk mencapai tujuannya tentunya tapi tetap ingin memperhatikan sejumlah masalah artis tersebut Tentu ada banyak kasus di berbagai perusahaan bagaimana mereka tetap ya tetap berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan COVID meningkatkan nilai perusahaan dan pada saat yang sama tetap menjaga kualitas usaha ini atau tidak bertentangan dengan sistem etika yang berlaku ada banyak kasus bagaimana perusahaan-perusahaan internasional masalah yang menghadapi sejumlah masalah etika contoh yang kita berlaku misalnya di tahun 90an yaitu sebuah perusahaan sepatu dan atribut olahraga lainnya yang salah satu waktu itu itu suppliernya atau distributor produknya ternyata banyak menggunakan tenaga kerja yang menggajinya di bawah standart dan kemudian naikkan merasa ini sebagai sesuatu yang tidak baik karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan ataupun memiliki hubungan dengan sejumlah perusahaan yang ternyata tidak menjaga kualitas kualitas kerja kagalannya ada sejumlah isu utama dalam kontak bisnis yang berkaitan dengan masalah etika yang pertama adalah praktek kerja atau bagaimana pekerjaan di sebuah perusahaan itu dilakukan yang kedua masalah asesi kualitas kemudian juga masalah pengaturan lingkungan kemudian masalah korupsi dan yang terakhir adalah masalah kewajiban kemural pada sebuah perusahaan multinasional yang pertama kita lihat dari bagaimana praktek pekerjaan itu dilakukan pertanyaan pertanyaan yang kita munculkan adalah apabila sebuah perusahaan itu membuka cabang atau usaha di negara lain padahal di negaranya atau negara asal itu ada standar yang sangat tetap mengenai pekerjaan dan macam-macamnya kemudian di negara yang dituju standar itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu ideal apa yang harus dilakukan apakah dia akan mengikuti standar negara asal ataukah dia mengikuti standar negara yang saat ini perusahaan itu akan membuka atau sesuatu di antara kewajiban yang kedua itu masalah hak asasi manusia bagaimana sebuah perusahaan yang sedang beroperasi di negara yang lain itu akan menjamin hara-hak karyawan hara pegawainya apakah akan mengacu pada standar yang berlaku di negara asal apakah juga akan mengacu di negara saat ini perusahaan itu beroperasi karena saat ini sangat penting untuk diperkembangkan di negara-negara yang sudah maju biasanya kebebasan untuk berserikat kemudian kebebasan berpedak dan macam-macam biasanya dirimbingi dengan sangat baik lalu bagaimana jika hal itu misalnya tidak terjadi atau tidak dapat diperlui di negara asal atau isu yang lain yang tidak kalah penting misalnya bagaimana perusahaan itu akan menjadi kerjasama dengan sebuah negara yang diduga kuat atau sudah terbukti merupakan banyak pelanjara hak asasi manusia misalnya di masa lalu ya ini kita mengalami politik yang menekankan supermasi kulit putih yang dianggungkan misalnya ataupun negara lain yang mengalami masalah yang serius mengalami kasasi manusia seperti di perusahaan kita tidak akan mempertimbangkan hal itu sebagai salah satu masalah yang harus dikaji sebelum perusahaan melakukan bisnis di tempat tersebut karena tentu akan menjadi masalah etis yang cukup serius jika perusahaan ternyata membuka usaha di negara yang terindikasi kuat melanggar hak asasi manusia namun demikian tidak perlu kita ingat masuknya sebuah perusahaan internasional terutama ke negara tertentu yang mungkin sebelumnya itu sangat mengalami kasasi manusia itu bisa menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki masalah kasasi manusia di negara itu contoh yang paling mudah kita lihat adalah China meskipun reanimasi mengalami sistem komunis yang mungkin sangat kuat tapi karena banyak investasi asing yang masuk yang memang dibuka oleh pemerintah China maka pelanaman pasti akan banyak membantu perkembangan penduduknya akan meningkatkan standar hidup dan macam-macam karena banyaknya perusahaan asing yang tidak masuk ke situ maksudnya perusahaan asing ini dalam tanda buktik akan memaksa sedikit demi sedikit pemerintahan menyesuaikan dengan standar-standar internasional termasuk pengakuan kasasi manusia selanjutnya kita juga melihat masalah polusi sebuah perusahaan internasional ketika dia membuka cabang cabang di negara tertentu haruskah dia mempertimbangkan masalah polusi ini kebanyakan negara yang belum terlalu maju memang tidak terlalu ketat mengetahui masalah polusi sehingga misalnya kalau di Indonesia kita tidak terlalu khawatir yang menggunakan kendaraan yang emisi juga sebuang tinggi dan seterusnya masalah negara maju hal itu sangat ditekankan sehingga di Indonesia mungkin pencembangan oleh muatnya akibat polusi dari kendaraan bermotor terus teruduh lebih banyak yang dibandingkan dengan negara asal kendaraan bermotor gitu dan isu-isu yang lain mungkin tidak khawatir banyak seandainya tidak hati-hati masalah yang terjadi nanti adalah kondisi dimana sumber daya yang awalnya dimiliki oleh pabrik karena tidak dibatasi penggunaannya atau pemanfaatannya malah kemungkinan justru penggunaan oleh satu atau beberapa individu akan merusak sumber daya itu contoh yang paling gampang polusi udara tadi maksudnya udara yang bersih udara yang sehat itu adalah bersama masyarakat di suatu negara atau di suatu wilayah namun karena tidak dikendalikan dengan baik terutama mungkin kendaraan dengan tingkat emisi gas yang sangat tinggi justru gas itu yang nanti membuat udara tidak lagi segar tidak lagi sejum jadi akibat sejumlah orang yang memiliki kendaraan dengan masalah polusi hampir semua orang nanti akan mengalami dampak berupa kurang sehatnya udara yang mereka hidup di kota-kota besar yang terlalu sejumlah negara maju ataupun negara yang senang berkembang terutama dampaknya cukup kelihatan maka dari itu perusahaan juga akan melihat ini sebagai salah satu masalah aktis yang harus diatasi selanjutnya adalah masalah korupsi perusahaan mungkin akan menghadapi pertanyaan sederhana yaitu aktis tidak kalau perusahaan memberikan sejumlah pembayaran kepada pemerintah dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan hidupnya kalau yang kita acu adalah standar diambilkan serikat saat ini ada aturan yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah dilarang jadi memberikan sokokan kepada pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya dilarang yang dibolehkan seperti kemarin telah kita diskusikan adalah risk payment yaitu membayar sesuatu yang sudah bersifat rutin untuk mempermudah proses kerjaan daripada pegawai pemerintahan tadi misalkan untuk penghitungan pajak dan seterusnya yang membutuhkan banyak waktu dapat saja perusahaan memfasilitasi pegawai pajak dapat menghitung lebih kuat lebih mudah dapat fasilitasi dengan ruangan kantor yang lebih nyaman lebih secuk dan seterusnya di tingkat tentu nasional juga ada teman yang disusun oleh OECD ini terutama untuk negara-negara manju yang masuk menjadi anggotanya ditetaskan bahwa SWAP yang sungguhkan kepada pegawai pemerintah di seluruh negara itu masuk sebagai kejahatan yang bisa diproses hukum karena itu terutama perusahaan akan menghindari betul melakukan hal semacam itu masih berkaitan dengan korupsi meskipun serah membiangkuk sebagai sesuatu yang negatif tapi para ekonomi juga sebetulnya tidak semuanya melanggar itu sebagai masalah ada sebuah ekonomi yang mengatakan bahwa memberikan masokokan tentu dengan jumlah yang relatif tidak signifikan tapi yang penting membuat pegawai ataupun staf pemerintah itu justru bisa menjadi sesuatu yang baik dan itu bisa dihitung sebagai biaya sebagai proses bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kenapa demikian karena ada sebuah negara di mana sistem politik yang berlaku di sana memang membatasi pemerintah artinya persaingan yang sempurna tidak mungkin terjadi karena ada faktor pemerintah mungkin yang terlalu aktif menggadikan pasar dalam kondisi semacam itu bisa jadi korupsi yaitu dengan memberikan sanggukan ataupun dengan memberikan sejumlah uang kepada penggara pemerintah justru akan memperlancar proses bisnis di negara itu bentuk korupsi tidak harus dengan uang yang langsung bisa dengan bentuk lain fungsi pembayaran tadi fungsi software dan seterusnya untuk mempercepat proses bisnis kalau bisnisnya bisa dipercepat prosesnya tentu secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena dengan memperancarkan bisnisnya itu akan banyak diciptakan tenaga kesempatan kerja dan seterusnya kemudian meskipun di satu sisi dianggap sesuatu yang menguntungkan tetap juga banyak ekonom yang menganggap korupsi tetap tidak baik memang bisa memperlancar bisnis dan seterusnya tapi sebetulnya setahumum tingkat investasi yang tingkat hasil investasi yang dilakukan tidak terlalu tinggi kemudian sebetulnya pertumbuhan ekonomi juga sangat terhambat mengandainya korupsi perusahaan yang bisa menunggu pegawai pemerintah mungkin bisa tumbuh dengan cepat tapi sebaliknya perusahaan yang tidak punya kemampuan untuk itu tentu akan sangat terhambat selama itu juga dinyatakan korupsi ini sebagai bermain judi agak sulit dihentikan jadi begitu sekali mendapatkan keuntungan atau proyek yang yang dieksekusi lewat korupsi maka untuk selanjutnya pasti akan terus keuntungan dan tentunya kita sama-sama tahu dalam beberapa kasus yang terakhir terjadi di Indonesia sejumlah perusahaan swasta sudah mulai diincek ketika berkaitan dengan masalah korupsi ini pegawai-pegawai pemerintah yang ditekan menguntungkan perusahaan tertentu dengan soal dan macam-macam sudah mulai ditangkapi yang menunjukkan kepedulian terhadap korupsi sebagai masalah yang juga ada di swasta semakin meningkat di Indonesia selanjutnya adalah masalah kewajiban atau kewajiban moral atau moral obligation yang jadi pertanyaan adalah apakah perusahaan multinasional yang telah berada di sebuah negara atau di sebuah wilayah itu punya kewajiban untuk juga meningkatkan kualitas itu masyarakat di sekitarnya bagi kita bagi kita yang ada di Indonesia saat ini mungkin sudah terbiasa dengan istilah social responsibility atau kadang dikenalkan istilah yang lain yaitu CSR social responsibility ide dari CSR ini kononnya adalah ada kewajiban atau konsepensi baik itu sosial maupun ekonomi bagi sebuah perusahaan yang beroperasi untuk juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya baik itu kualitas hidup yang berkaitan dengan masalah ekonomi maupun sosialnya artinya mereka sudah membuka usaha di suatu tempat mereka mendapatkan keuntungan maka masyarakat di sekitarnya pun juga sebaiknya mendapatkan kesejahteraan itu nah dalam berbagai kasus ya ini bisa dilakukan oleh perusahaan dengan membangun fasilitas-fasilitas kesehatan misalnya kesehatan sosial di sekitar tempat perusahaan itu berada ataupun dengan bantuan-bantuan yang lain yang semuanya dihitung atau dilihat sebagai salah satu bentuk bahwa perusahaan itu bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitarinya namun demikian juga jangan dianggap bahwa semua perusahaan melakukan ini kadang demi kepentingan tertentu banyak perusahaan yang tidak malam bahkan mungkin tidak hanya enggan melakukan social responsibility mungkin juga bahkan mengambil hak masyarakat bukan misalnya dengan sedemikian rakus yang jadi masalah yang cukup serius nah adakah lainnya seorang manager atau seorang pimpinan dalam perusahaan internasional akan menghadapi yang disebut sebagai dilema etis atau ethical dilemas yaitu kondisi dimana ada berbagai pilihan kebijakan kebijakan misalnya pilihan kerja yang bisa dilakukan di sebuah perusahaan tapi tidak ada satupun yang sesuai ataupun pas secara etik kenapa demikian karena memang pengambilan keputusan dalam dunia nyata itu sangat kompleks sehingga akan banyak sekali konsekuensi konsekuensi dan biasanya juga akan sulit untuk dihitung konsekuensi dampaknya akan seperti apa bisa jadi ya itu akan membuat perusahaan membutuh banyak pengambil untuk mengambil keputusan contoh yang paling gampang kalau dalam konteks negara Asia misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kepada selama orang dalam rangkaan untuk memperlancar usaha mungkin masih dapat ditolakansi jadi ketika kita berkunjung ke pembinaan membawa olah-olah dengan niat suatu yang oke tapi dalam tradisi masyarakat lain mungkin itu suatu yang sangat tidak oke sehingga masyarakat yang melatihkan itu tidak oke kemudian masuk ke bisnis yang masyarakat yang menganggap itu sebagai suatu yang tidak masalah tentu akan ada dilema disitu kalau mengikuti standar dari negara asal itu tidak boleh tapi kalau tidak mengikuti standar lokal yang membolehkan perusahaan mungkin tidak bisa bekerja dengan yang maksimal nah disinilah kemudian masalah etika itu muncul selanjutnya selanjutnya kita lihat ada kalanya memang manajer melakukan sesuatu yang tidak etis sesuai dengan standarnya kenapa hal itu bisa terjadi sebetulnya karena memang semua keputusan manajer yang dan berlaku yang dilambil oleh seorang manajer pada dasarnya mengaji pada sejumlah hal atau dipengaruhi oleh banyak hal yang pertama tentu adalah etika personal dia kemudian proses pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan kemudian budaya organisasi itu sendiri kemudian harapan akan kinerja dan yang terakhir adalah masalah kepemimpinan kita akan membahasnya satu per satu ini bagaimana kelima faktor yang kita anggap sebagai penentu berlaku yang baik bagi seorang manajer kemudian akan berdampak pada keputusannya ketika mengambil atau bertindak ada personal ethics adalah organization culture unlisted performance transportation leadership dan decision making on process pertanyaan dari yang pertama yaitu etika personal seseorang seseorang yang masuk ke dunia bisnis pada dasarnya dia sudah memiliki sejumlah etika etika ini bisa dibentuk dari pemahaman dia mengenai misalnya ajaran agamanya bagaimana dia mendapatkan pendidikan dan macam-macam artinya orang tuanya lingkungannya sekolahnya itu sudah membentuk karakter seorang individu nah ketika karakter itu telah terbentuk dia kemudian masuk ke dunia bisnis tentu apa yang telah terbentuk pada dirinya itu juga akan mempengaruhi dunia di mana dia bekerja atau etik yang ada dalam perusahaan selanjutnya karena karakter itu kemudian melekat dan kemudian dia bawa di dunia tentu akan ada kondisi di mana kadang dia menanggap itu sebagai masalah kadang juga tidak kata-kata sebuah perusahaan pegawainya banyak diisi oleh tenaga kerja asing yang terbiasa dengan standar etika yang mungkin relatif tinggi terkait dengan masalah disiplin tentu di perusahaan itu akan sangat menunjung masalah disiplin keterlambatan adalah sesuatu yang sangat tidak ditolak tapi sebaliknya kalau perusahaan itu keterlambatan berasal dari negara yang tidak terlalu ketat dalam mengatur masalah disiplin yang mungkin keterlambatan dan seterusnya dianggap sebagai sesuatu yang menjaga sehingga ketika seorang ekspatriat misalnya atau tenaga kerja asing bekerja di sebuah negara mereka mungkin tidak lagi tidak lagi mengikuti standar etik yang biasa mereka akui mereka mungkin akan menghadapi tekanan yang tekanan itu membuat mereka tidak lagi melakukan atau mengikuti standar yang mereka selama ini bisa jadi karena memang mereka jauh dari kondisi sosial yang biasa mereka hadapi dan juga tidak ada budaya yang mendukung itu jadi terlalu ekspatriat bekerja di perusahaan di Indonesia tentu dia akan kesulitan mencari partner yang disiplin atau waktu yang sehingga mungkin dia akan sedikit banyak menyesuaikan selanjutnya juga kalau perusahaan itu perusahaan cabang yang berada di negara kekembang yang jauh dari perusahaan hidupnya atau parent company maka sangat mungkin kondisi yang jauh dari perusahaan pusatnya ini akan sedikit banyak mempengaruhi bagaimana perusahaan itu menjalankan etikanya mungkin ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam rangkaan untuk memenuhi kebutuhan di market atau pasar lokal selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan di sebuah perusahaan biasanya sejumlah studi menunjukkan bisnis itu tidak mampu melakukan sesuatu secara etis karena biasanya tidak menunjukkan atau tidak membetanya apakah keputusannya itu etis atau tidak dengan kata lain pengambilan keputusan di sebuah perusahaan kadang memang jauh meninggalkan aspek etisnya yang dipertimbangkan kadang lebih pada masalah keuntungan keuntungan ekonomi jadi kalau mengacu pada sejumlah pengalaman di perusahaan berusaha hal ini cukup sering terjadi misalnya kasus viseri atau sebuah perusahaan informasi yang dia mencoba sebuah obat yang belum teruji tetapi ditest pada anak-anak di negara misalnya ini adalah suatu yang demi kepentingan pandemi semata ada pandemi yang kemudian ingin mendapatkan keuntungan kemudian membuat obat dan dicoba pada subjek manusia yang tentunya tidak etis artinya perusahaan ternyata lebih membutuhkan nilai-nilai bisnis nilai-nilai keuntungan ekonomis dibandingkan masalah etis dan perusahaan yang menggunakan model semacam ini tentu dengan proses pengambilan keputusan di dalamnya memang tidak mempertimbangkan faktor etik tadi lebih semata adalah faktor ekonomi dalam kasus di Indonesia saya juga cukup banyak kita lihat ya buat teman-teman perusahaan perusahaan yang membakar hutan misalnya ataupun berusaha lingkungan jadi ya semata-mata keuntungan ekonomi selanjutnya kita lihat faktor budaya organisasi budaya organisasi ini adalah nilai dan norma yang biasanya dalam sebuah perusahaan yaitu disepakati dan digunakan baik itu oleh pimpinan ataupun kagayawan di perusahaan itu nah kalau etika bisnis kalau sebuah perusahaan itu untuk organisasinya atau organisasinya itu tidak terlalu ideal bisa jadi justru yang terjadi adalah perusahaan itu mendukung perlaku-perlaku yang tidak etis kenapa bisa demikian mungkin karena perusahaan sudah terbiasa mengizinkan atau memungkinkan kagayawan untuk perlaku yang tidak etis alias tidak ada penempatan yang ketat mengenai perlaku dalam perusahaan itu kemudian ya sangat mungkin bisa banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan karena sudah terbiasa melakukan itu contoh yang sederhana kita belum pernah mendengarkan sebuah perusahaan yaitu Endrone yang perusahaan ini saat ini sudah habis sudah tutup kenapa bisa demikian karena perusahaan ini memang ternyata suka melakukan penipuan melakukan reception dan sangat rakus jadi laporan keuangan biomanipulasi dan macam-macam sehingga dampaknya ternyata banyak jatuh korban dari mas ambahnya atau pendagian investornya nah kenapa demikian salah satunya karena mengutang sejauh awal perusahaan ini agak terbiasa membiasakan budaya-budaya yang tidak baik yang tidak sehat makibatnya perusahaan pun gulung dikari saat ini yang bisa jadi ada juga ekspektasi yang berlebihan yang bahkan tidak realistis terutama dari perusahaan induk jadi misalnya perusahaan induk meminta perusahaan yang ada di sebuah wilayah untuk mencapai kotoran dengan jumlah sekian dalam waktu yang sekian juga untuk mencapai itu mungkin manajer di tingkat lokal akhirnya menggunakan target-tary yang tidak etis demi mencapai target yang sudah diminta oleh perusahaan pusat karena kalau tidak tercapai target itu tentu pekerjaannya akan terancam dan macam-macam mungkin dia akan melakukan hal yang tidak pas dengan standart yang selama ini dia sudah pegang yang terakhir tentu adalah leadership atau kepimpinan kalau pimpinannya gagal mengambil keputusan-keputusan yang memang sesuai dengan standart gratis maka jangan agak kagawannya akan mengikuti pilihan itu yang pasti ada prinsip bahwa action speak louder dan words yang namanya perbuatan itu lebih berpengaruh dibandingkan kata-kata artinya bagaimana berlaku pimpinan dalam sebuah perusahaan akan sangat mempengaruhi bagaimana masalah etik akan ditegakkan di perusahaan itu contoh Enron yang tadi kita asing mempengaruhi salah satu pimpinannya suka tidak melakukan kegiatan atau perlakunya tidak sesuai dengan etika jadi mengapa pimpinannya sudah bermasalah seperti itu jangan harap padahal yang dibawahannya tidak memiliki atau tidak bermasalah lagi sehingga leadership atau kepemungkinan sangat menentukan bagaimana perusahaan akan mulai menjalankan etika dengan baik selanjutnya kita akan melihat pendekatan-pendekatan filosofis dibalik etika ini ada banyak teori dibelakang pembukaan etik yang telah melakukan bisnis yang kira akan menggunakan beberapa diantaranya yang pertama adalah teori-teori ataupun pandangan filosofis dalam kategori stromen stromen ini nanti ada pandangan friedman ada cultural relativism kemudian writers moralis kemudian setelah stromen kita lihat utilitarian dan kemudian teori dan yang terakhir justice stromen stromen ini bisa kita anggap sebagai manusia wanita atau manusia mainan lah seperti itu teori ini banyak dikembangkan oleh para ahli etika bisnis yang tujuan utamanya menunjukkan bahwa banyak sekali standar yang memang tidak pas dengan keputusan perusahaan bisnis di perusahaan penekatan kemudian kemudian kultural relativism ratus moralis dan naif imoralis yang pertama kita lihat pandangan Friedman menurut Friedman yang namanya bisnis itu tugas utamanya hanya sekedar mencari untung selama keuntungan itu dicapai dengan mengikuti aturan hukum yang telah jadi yang namanya perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan di luar yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlalu dan juga untuk meningkatkan bisnisnya dengan kata lain menurut Friedman ini katakanlah di sebuah negara itu dibolehkan menggunakan tenaga kerja yang masih anak-anak yang gantinya sedikit selama itu tidak dilarang oleh undang-undang di sebuah negara itu tidak ada masalah demikian juga kalau sebuah perusahaan harus membuang limbahnya ke sungai selama undang-undang di wilayah itu tidak melarang juga tidak ada masalah jadi bagi Friedman betul-betul perusahaan tujuannya adalah mencapai keuntungan yang keuntungan itu sesuai dengan hukum yang berlaku nah namun juga satu hal yang perlu kita ingat perusahaan menurut Friedman harus betul-betul tidak boleh melakukan kebohongan tidak boleh melalui laporan kebohongan dan macam-macam jadi memang bebas tapi ada tanggung jawab yaitu pada akuntabilitasnya penekatan yang kedua adalah kultural relativism intinya adalah bahwa yang namanya etika itu sangat diperkenalui oleh faktor budaya karena itu prinsip yang digunakan adalah perusahaan itu beroperasi dimana maka dia harus mengikuti kultur ataupun etika yang berlaku di tempat perusahaan itu berada perusahaan itu perusahaan itu yang digunakan adalah war ibn rom 2sd romansdu ketika kita berada di Roma kita harus ikut bagaimana cara orang Roma atau masyarakat Romawi melakukan segala sesuatunya dengan kata lain apabila di sebuah negara kata lelah mengizinkan penggunaan tenaga kerja di bawah umur misalnya ataupun gaji yang di bawah standar selama undang-undang memang mengiakan dan itu diambil sebagai sesuatu yang etis ya itu mungkin akan diikuti oleh perusahaan jadi perusahaan memang mengakunya ya adanya perbedaan budaya kemudian itu akan menjadi pertimbangan etis jadi selama perusahaan sesuai dengan standar etis yang berlaku ya akan tetap bekerja dengan standar itu pandangan yang ketiga masih dalam bagian dari Stroman mengatakan bahwa yang namanya perusahaan penamanya asal yang kemungkinan itu berasal dari negara maju itu diakini memiliki standar yang bagus yang cocok secara etis yang bisa digunakan di semua negara dengan kata lain sebuah perusahaan dari Amerika misalnya dimana disana sudah menggunakan standar yang sangat tinggi mengenai masalah etika dilarang memberikan sohokan dilarang memberikan pemberian nafaktum kepada pemerintah dan seterusnya maka standar itulah yang berlaku dan harus dipakai di semua negara dimana perusahaan itu akan bekerja jadi kalau gaji disana akan terlalu sekian dolar perusahaan maka itu juga merupakan standar yang etis yang harus juga dipakai di negara yang lain tentunya akan menjadi masalah juga ketika sebuah perusahaan dari negara maju kemudian tiba-tiba membuka usaha di negara yang berkembang yang masih sangat jauh dengan standar mereka akan ada banyak penesuaian yang mungkin justru akan merupakan perusahaan yang terakhir adalah dari konsep stokongan ini dari sisi filosofis yaitu naif imralis yaitu seorang yang tidak punya moral dan naif kurang lebih seperti itu apa itu? yaitu kurang-kurangnya adalah seorang yang pandangan yang ada bahwa apa yang dilakukan oleh seorang manajer dari sebuah negara maju misalnya tetap dia bekerja di negara yang sedang berkembang misalnya itu sangat tergantung pada bagaimana perusahaan lain bekerja disitu atau bagaimana perilaku perusahaan asing ada disitu tatalah perusahaan ini berusaha akan membuka usaha dan ternyata di negara yang dituju itu sudah terbiasa dengan praktek swab misalnya maka praktek swab itu sendiri dengan menggunakan pendekatan filosofis naif imoralis ini menjadi sesuatu yang tidak masalah alias secara etris bisa dilakukan kenapa? karena toh sudah ada pihak lain yang melakukan tindak kejahatan yang keadaan bisnis sehingga walaupun dia melakukan tindak kejahatan lagi itu bukanlah suatu masalah yang serius namun demikian perlu juga kita ingat ya meskipun ada sesuatu yang penyelamatan filosofis bukan lantas kemudian kita perlu atau harusnya karena prinsip sebuah perusahaan itu bukan berarti ketika banyak orang melakukan itu menjadi legal atau menjadi etis tapi juga ada unsur yang lain meskipun orang lain sama-sama melakukan kejahatan bukan berarti itu adalah perusahaan atau perbuatan yang boleh dilakukan ini adalah empat hal yang ada dalam konteks filosofis stromen selanjutnya kita lihat pendekatan etika utilitarian dan kantian yang pertama yang utilitarian menganggap bahwa sesuatu sesuatu yang sesuai dengan standar moral itu ya baik itu pada perbuatan maupun praktek itu sangat ditentukan pada konsekuensinya sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas itu konsekuensinya bisa positif bisa tidak nah kapan dia dianggap sesuai atau dianggap matching yaitu apabila konsekuensi yang positif ya terutama itu yang lebih dominan ya dibandingkan konsekuensi negatifnya sehingga ketika perusahaan melakukan sebuah aktivitas bisnis perusahaan harus melihat betul keuntungannya seperti apa biayanya seperti apa resikonya juga seperti apa dalam kasus ini yang dihitung adalah kalau manfaatnya lebih banyak dibandingkan kerugian yang akan diperoleh maka dia dianggap etis pendekatan ini dianggap tidak terlalu pas pendekatan utilitarian dianggap tidak terlalu pas karena salah satunya dia tidak mempertimbangkan masalah keadilan selanjutnya kita lihat kantian etis atau etika kansian yang berdasar dari pandangan Immanuel Kant salah seorang filosof yang cukup terkenal sebagaimana dia sampaikan bahwa dia mengatakan bahwa yang namanya manusia itu harus diperlakukan sebagai kata-kata konsumen akhir bukan konsumen perantara yang lain dengan kata lain yang namanya manusia itu harus diperlakukan dengan tetap menjaga gatheringnya tetap menjaga nilai kemanusiaannya karena manusia yang pada dasarnya bukanlah mesin sehingga dengan pendekatan kansian ini makanya yang namanya karyawan harus dimanusiakan karena mereka sudah manusia ya sejak awal jadi mereka itu bukan perantara untuk kesejahteraan orang lain tapi mereka itu manusia yang harus juga jadi tidak boleh kiranya mereka atau karyawan ini dipekerjakan dengan tingkat pekerjaan yang mungkin tidak ideal baik itu dari sisi beratnya pekerjaan kemudian rendahnya gaji dan macam-macam dengan kata lain kantian menganggap bahwa harga dari manusia sebagai seorang pekerjaan itu pun juga tetap atau harus ditahankan setelah itu kita lihat teori selanjutnya itu teori H atau teori C teori H ini mengatakan bahwa yang namanya manusia itu sebetulnya punya hak dan privilege yang mendasar yang itu tidak terbatas baik itu batas nasional kenegaraan ataupun batas budaya sehingga hak yang mendasar ini nantinya menjadi semacam moral kompas atau kompas moral bagi manajer yang harus digunakan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan standard etis jadi contohnya kurang lebih bahwa manusia itu secara umum punya hak dan punya standar bahwa mereka harus dihormati dalam konteks agama mereka sehingga manajer dimanapun berada di perbagian negeri dunia harus mempertimbangkan hak karyawannya hak pegawannya untuk misalnya beribadah sehingga tidak boleh hak agama ini karena merupakan sesuatu yang luksifat fundamental tidak boleh dilengkapi apalagi sudah ada universal declaration of human rights yang dikatifikasi berbagai negara setelah sebelumnya dicalankan oleh perusahaan bangsa bangsa artinya di berbagai budaya apapun di negara manapun hak yang bersifat standar ini harus selalu diberikan tidak ada alasan apapun yang bisa mengeliminir hak daripada manusia terhadap hak dasar tersebut termasuk juga dalam konteks bisnis memperkerjakan anak di bawah usia atau menggaji karyawan di bawah upah yang memenuhi standar hidup itu tentu harus dipertimbangkan sebagai sesuatu yang bersifat universal sehingga tidak boleh sebetulnya anak kecil yang diperjakan di bawah umur ataupun mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tidak sesuai dengan hak-hak kemanusiaan ini sekali lagi mengacu pada teori hak asasi atau teori teori nya selanjutnya kita akan lihat yang keempat atau yang terakhir yaitu justice teori atau teori teori keadilan sebagaimana kita sama-sama tahu teori ini terutama disampaikan oleh John Rawls yang pokok dari teori ini mengatakan bahwa tujuan utama dari apapun itu sebetulnya distribusi yang berkeadilan terutama pada produk ataupun jasa-jasa ekonomi bagi John Rawls ya seluruh barang dan jasa itu harus didistribusikan secara merata kecuali ya apabila ternyata distribusi yang tidak merata itu justru menguntungkan berbagai pihak atau pihak yang terlibat dalam proses distribusi itu sehingga dalam teorinya John Rawls ini akan muncul istilah impartiality alias tidak partial yang prinsip ini nantinya akan di akan dijaga atau di dijamin oleh prinsip yang lain yaitu penyelidikan penyelidikan dan penyelidikan 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 hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik itu yang bersifat bareng ataupun biasa nah, selanjutnya kita munculkan sebuah pertanyaan jadi kalau kita mengacu oleh the fall of knowledge tadi sistem seperti apa yang harus kita susun klawasinya adalah sistem yang semua orang nanti akan setuju bahwa masing-masing individu itu punya kebebasan mendasar ya yang itu berlaku untuk semuanya jadi semua individu diperlukan kebebasan untuk melakukan apapun sebatas yang mereka mampu menghabis begitu nah, akan mungkin muncul ya inequality atau ketidakmerataan pada pencapaian dan itu dibolehkan selama masing-masing sekali lagi sudah dibagi kesempatan untuk melakukan itu contoh yang paling gampang dengan teori ini dengan teori keabilannya semua orang boleh mengolah lahan kosong jadi lahan itu silahkan semua orang punya kesempatan untuk mengolah lahan itu tetapi nanti setelah semua punya kesempatan untuk mengolah mungkin ada satu dua yang lahannya ternyata tidak menghasilkan banyak sehingga dia mungkin tidak terlalu sejahtera tapi ada juga yang satu dua atau bahkan banyak yang lahannya begitu suhu begitu menguntungkan sehingga dia kemudian lebih istiatera dan seterusnya ini adalah yang biasa diadopsi dari konsep atau teori keandilan sehingga dalam konteks teori keandilan ini ada yang disebut sebagai difference principle atau prinsip berbeda yaitu apa? kalau ada perbedaan pendapatan atau perbedaan capai yang mengolong dalam suatu masyarakat itu dianggap wajar dan dianggap apa namanya dianggap tetap oke tidak ada masalah selama memang menghasilkan keuntungan bagi sejumlah pihak terutama yang tidak beruntung jadi ada satu orang kaya yang luar biasa di lahan pertanian yang tadi yang lahan pertanian tadi diberikan sangat bebas tapi keuntungan yang dimiliki oleh seorang tadi tidak mengganggu atau tidak merugikan yang lahannya tidak terlalu sempur atau hasil pertaniannya tidak terlalu maksimal jadi tetap yang paling kecil atau yang paling bawah kualitas tanahnya itu tetap mendapatkan keuntungan lalu bagaimana seorang manajer setelah melihat berbagai masalah etika tadi mempertimbangkan etika-etika itu dalam konteks bisnis terutama untuk pengambilan keputusan yang pertama tentu manajer harus mengutamakan memperkerjakan atau mempromosikan mereka yang memang memiliki personal etik yang bagus jadi dipilihlah kagawan-kagawan dan dipromosikan dan dipromosikan dan kagawan yang memang punya standar etika yang tinggi secara personal kemudian manajer juga harus membangun budaya organisasi yang betul-betul menempatkan etika sebagai standar yang berlaku di perusahaan atau tidak sampai ada perusahaan ada kagawan yang menganggap masalah etika ini sebagai masalah yang tidak penting yang selanjutnya sebagai manajer tentu dia harus memberi contoh antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan yaitu betul-betul machine terutama yang berkaitan dengan masalah etika jangan sampai dia ngomong masalah keduduran tapi berlakunya tidak kesalahan selanjutnya proses pengambilan keputusan itu betul-betul harus mempertimbangkan masalah etika dalam sebuah bisnis dan yang terakhir tentu membangun apa yang disebut sebagai modal college yaitu keberdayaan atau kekuatan secara mobil kita lihat dari yang pertama yaitu ketika melakukan proses hiring atau proses rekrutmen pegawai dan juga promosinya perusahaan harus butil-butil menjaga dan mencari pegawai-pegawai yang memang memiliki standar etika yang bagus kalau perusahaan itu ingin survive dan ingin terus menjaga eksistensinya maka hal itu tidak mau harus terus dipokokan tanpa itu tentu perusahaan akan sangat rugi karena akan mungkin perusahaan yang sudah dibangun dengan sedikit yang kokoh kemudian dilepas atau diisi oleh pegawai yang ternyata tidak begitu paham masalah etik nah dengan demikian proses mencarinya ini benar-benar harus lebih cermat dan lebih teliti sehingga tidak sekedar menunjukkan skill atau kemampuan standar ini tapi juga harus memperhatikan masalah etik dan juga jangan lupa pimpinan yang harus terus memantau proses ini karena tanpa pegawai yang bagus dan juga tanpa promosi pada pegawai yang etiknya yang bagus perusahaan mengenakan menghadapi masalah selanjutnya kita lihat budaya organisasi dan kepentingan tadi sudah kita singgung bahwa perusahaan terutama menit harus mampu membangun organisasi budaya organisasi yang berikutnya memposisikan perilaku yang etis memiliki nilai yang tinggi dan ini harus betul-betul dimunculkan dalam sebuah code of etik ini atau code etik dalam sebuah bisnis jadi jelas apa yang bisa dilakukan apa yang tidak dan seterusnya dan juga harus diulang-ulang harus diitikankan betul harus disosialisasikan dengan baik dan juga yang tidak kalah penting ada sistem insentif yang dibuat karyawani ataupun pegawai yang dianggap mampu melaksanakan etika bisnis atau dalam perusahaan tentu oleh mendapatkan tambahan bonus misalnya dan sebaliknya karyawannya melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan instambil etik yang berlaku yang mendapatkan hukuman atau sanksi bahkan mungkin bisa dikeluarkan tujuannya apa? untuk menjaga agar kode etik yang telah disusun itu betul-betul dilakukan tidak sekedar hanya ada tapi tidak di praktekan selanjutnya adalah pada proses pengambilan keputusan tadi sudah kita singgung yaitu istilah moral kompas atau kompas moral yang nanti menjadi acuan apakah keputusan itu etis apa? tidak contohnya disini adalah kalau manajer itu mau melakukan sebuah aktivitas bisnis mengambil sebuah keputusan dia harus menjawab dia untuk tiga pertanyaan berikut yang pertama apakah yang akan dibutuskan itu termasuk dalam nilai-nilai yang diterima oleh standar organisasi terutama kata kalah berkaitan masalah lingkungan misalnya yang kedua seandainya kebijakan itu disampaikan kepada seluruh pemegang saham apakah saya atau manajer mampu melakukan itu artinya keputusan itu kalau di keluarkan kepada stakeholder dia berani tidak dan yang terakhir adalah kira-kira orang di sekitar dia orang yang dekat dengan dia itu setuju tidak dengan pengambilan keputusan itu contoh yang paling gampang ya ketika sebuah perusahaan akan menjual produk yang dalamnya mengandung alkohol misalnya kira-kira sesuai tidak dengan organisasi nilai-nilai yang selamanya ada kalau mengatakanlah sesuai ditanya lagi kira-kira pemilih saham ataupun pihak yang berkepentingan setuju tidak dengan itu dan yang terakhir keluarga kita atau orang yang terdekat dengan kita setuju tidak dengan perusahaan akan menjual produk yang mengandung alkohol misalnya dan ini adalah contoh ya bagaimana sebuah moral kompas bisa digunakan untuk mengambil keputusan artis tidaknya atau layak tidaknya sebuah keputusan bisnis karena itu ada lima tahapan yang bisa diacu dalam proses pengambilan bisnis agar masalah etika yang dapat diatasi dengan baik yang pertama adalah bagaimana keputusan yang diambil tadi akan berdampak pada stakeholder baik itu stakeholder yang sepat internal yaitu variawannya kemudian input of director ataupun pemegang saham ataupun juga eksternal stakeholder yaitu perusahaan individu-individu ataupun kelompok yang juga berkepentingan dengan perusahaan baik itu konsumen supplier ataupun serikat pekerjanya kalau dianggap positif yang ada sebut positif baik itu stakeholder dengan warna setelan tentu bisa langsung ditindak lanjuti tapi jika tidak ya tentu harus dipertimbangkan hal yang lain setelah itu kemudian manajer juga harus menentukan apakah kebijakan atau keputusan yang akan diambil itu mengganggu hak dasar dari para stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan setelah itu manajer tentu harus membuat moral intent yaitu membuat aturan atau konstanian moral yang nanti harus dicapai seandainya ada hak-hak ataupun ada standar yang daripada para stakeholder ini yang diganggu atau yang dirusak oleh kebijakan yang diambil kemudian dalam mengambil keputusan perusahaan harus melaksanakannya dengan standar etika yang bagus dan yang terakhir harus ada proses audit yaitu apakah keputusan yang diambil tadi dieksekusi dengan baik dengan standar etika yang konsisten tidak dengan standar etika yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri nah setelah itu ada juga cara yang lain yang juga bisa ataupun mungkin dilakukan yaitu dengan membentuk kantor ataupun tugas ataupun bagian khusus yang mengatasi atau mengurusi masalah etika atau etik etik services ini artinya akan mendorong perilaku-perilaku yang etis di dalam sebuah perusahaan ataupun juga bagaimana interaksi perusahaan itu dengan perusahaan yang lain yang mereka lakukan bisa jadi ada beberapa yang paling pokok membagi pelatihan kepada karyawan karyawan sadar kebetul mengenai masalah etika kemudian memastikan juga bahwa pengambilan keputusan itu melibatkan keputusan-keputusan yang bersifat atau sesuai dengan etika dan yang terakhir mereka inilah yang akan menjaga kode etik dalam sebuah perusahaan selanjutnya selanjutnya kita lihat moral kokensi yang namanya pegawai dalam sebuah keusahaan internasional sangat penting bagi mereka untuk memiliki keberanian secara moral dia harus berani mengambil keputusan yang mungkin sebetulnya menguntungkan tapi terakhir tidak etis dia bilang tidak untuk hal selain itu ataupun juga sebagai karyawan berani mengatakan tidak untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di perusahaan yang terkata dia tidak etis nah keberanian secara moral ini penting untuk menjaga etika tetap dijalankan sebuah perusahaan jika kita ringkas maka karyawan ini adalah ringkasan tahapan-tahapan yang bisa digunakan dalam penganggulan kepokusan bagi sebuah perusahaan sesuai sedang alasan negatif yang pertama fokus pada pekerja atau peninjalan pendidiawe yang punya standar negatif yang bagus kemudian membangun etika organisasi yang bagus kemudian melakukan atau melakukan badan atau organisasi khusus yang mengusir masalah etika kemudian menjamin agar terbentuk keberanian untuk berbuat sesuai dengan standar orang di perusahaan itu tapi juga harus diingat yang namanya etika ini kadang tidak mudah untuk menentukannya artinya kadang tidak tegas tidak jelas karena memang ada banding dilema yang kadang berusaha dalam praktek bisnisnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih